Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, jadi di kesempatan kali ini guys, gue mau kasih kalian 5 parfum blue fragrance, semuanya blue fragrance ya, yang pernah gue review disini, yang menurut gue tuh cocok banget buat musim panas. Oke, tapi ini 5-5-nya blue fragrance. Jadi, kita tau sendiri ya, blue fragrance itu tipikal-tipikal parfum fresh, lemon, lime yang citrus-sitrus gitu. Oke, dengan sedikit-sedikit sentuhan oseanik gitu. Oke guys, jadi ini 5 blue fragrance yang cocok buat kalian pake di musim panas. Check it out guys. Oke guys, jadi 5 parfum ini, jujur aja nih ya, blue fragrance itu SPL-nya agak kurang oke. Ya, itu memang standarnya blue fragrance begitu, karena kan kita pake buat musim panas dan matahari menyengat. Jadinya, ya, ini sekitar 4-5 jam lah, tapi ada satu yang masih bismod. Tapi karena gue punya masih batch-batch awal. Oke guys, jadi gue mau kasih tunjuk kalian yang pertama adalah ini guys. Blue jeans dari Versace. Oke. Saya lihat di kamera guys. Oke. Blue jeans dari Versace. Ini parfum, ya. Gue punya, itu masih bismod. Masih oke banget. Itu karena gue punya, gue beli sekitar, udah lama banget ya. Batch-nya itu sekitar tahun 2008-2009 lah gitu ya. Ini gue beli memang udah lama. Ya. Cuman gue punya ya ini guys. Jujur aja, ini sebenernya udah expired. Ini salah satu contoh yang parfum expired tapi wangnya masih oke. Ya. Jadi parfum itu sebenernya bukan tergantung expirednya ya. Tergantung kalian nyimpennya gimana. Ini salah satu bukti. Kalau kalian lihat di kalengnya, gue punya, gue gak tau kalau mana ya. Tapi ini udah expired. Tapi wangnya masih standar. Masih enak banget. Oke. Nah. Gimana sign profile-nya? Kenapa gue masukin ini di list? Ini, typical parfum yang ini guys. Ini typical parfum fresh citrus dengan sentuhan minty. Daun mint. Dia memang ada sedikit bau-bau floral. Tapi, ketutup sama bau mintnya. Bau mintnya lebih dominan. Justru bau mintnya yang bikin ini unik dan enak. Ini menurut gue, ini klasik ya. Salah satu parfum, blue parfum, blue fragrance yang klasik. Tapi masih enak dipake di tahun 2024 sekarang. Ya. Ini. Versace Blue Jeans. Parfum kedua guys yang gue mau kasih ke kalian. Ini bukan rank ya guys ya. Ini guys. Dari House of Frank Olivier. Frank Olivier Blue Touch. Oke. Ini parfum murah meriah di sini. Gue tau kalian di Indonesia, Frank Olivier, kalian suka bilang parfum mahal. Ini di sini murah meriah. Ini kayak parfum martnya lah. Ini gue beli di bawah 20 dolar. Jadi di bawah 200 ribu. Oke. Jadi, ini parfum. Ini fresh, citrus, lemon. Kita gak usah ngomongin lagi itu ya. Dengan sedikit fruity-fruity. Dan bau buah yang mereka pake yang bikin dominan, bikin enak. Itu bau buah dari melon. Melonnya ini enak banget. Ini memang clone BDC ya. Blue the channel ya. Tapi ada sedikit twist berbeda. Dan ini enak. Cuman ya itu yang tadi gue bilang. Ini longevity-nya itu cuma sekitar 4 jam. Ini rata-rata 4 jam. Cuman nanti ada yang terakhir. Itu bismod. Oke. Jadi. Ini dia fresh. Dengan sentuhan melon. Dan buat gue ini. Bisa gue masukin dalam salah satu favorit gue. Ini overspray aja. Atau masukin ke dikan. Jadi kalau kalian udah 4 jam. Baunya udah mulai hilang. Semprot lagi. Oke guys. Blue touch. Dari Frank Olivier. Yang selanjutnya guys. Ini dari House of Meissen Alhambra. Porto Neroli. Dari Meissen Alhambra. Ini. Sama. 4 jam juga ya. 4 jam gak lewat. Ini semua sama nih guys ya. Cuman ini kenapa gue masukin ke list. Ini kan dia. Nge-clone Tom Ford. Ya. Sempat kena tuntut kan. Gue gak tau ini masih keluar atau enggak. Masih rilis atau enggak. Nah. Ini. Gue juga belum pake begitu banyak sih. Kalian lihat just-nya. Oke. Ya. Cuman ini. Yang bikin dia unik itu ya. Ini. Dari semua list ini. 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 Bener-bener. Paling citrus. Citrusnya paling berasa. Ini paling kuat. Ya. Jadi citrus lem. Eh. Lame. Lemon. Dan lime-nya. Ini paling enak banget. Ditambah dengan. Sesuai dengan namanya. Porto Neroli. Dengan sedikit bunga-bunga Neroli. Ya. Jadi. Ini ada sedikit bau floral. Dan ini ya memang. Dari semua parfum blue fragrance yang di list ini. Ini yang paling. Bunga-bunga. Paling floral. Tapi bunga-bunganya bukan berarti. Bunga-bunga yang kayak misalnya. Bikin kalian feminim ya. Enggak. Ini unisex banget. Oke. Ini unisex banget. Jadi. Fresh. Floral. Unisex. Oke. Bukan fresh. Floral. Feminim. Oke. Jadi. Ini gue masukin ke list. Karena ini salah satu blue fragrance yang menurut gue wangi yang unik dan enak. Maison Alhambra Porto Neroli. Yang selanjutnya guys. Nih guys. Original blend. Dari. Penguin. Oke. Ini kalian bisa lihat ya. Gue pake udah lumayan banyak nih guys. Ya. Regisnya. Oke. Ini gue pake lumayan banyak. Karena. Ini salah satu parfum murah. Murah banget. Ini sekitar gue beli sekitar. Di bawah 20 dolar juga. Gue suka overspray. Cuman longevity nya juga. Ternyata. Di sekitar 4 jam ya. Ini sebenarnya. Cocok banget buat. Kalian layer. Ya. Jadi kalian mau. Layer layer layer. Tambah tambahin. Sama parfum lain. Di combine. Ini cocok banget. Blue fragrance nya cocok banget. Ya. Tapi dengan harga yang cuma 15 dolar. 20 dolar. 200 ribuan. Ini quality. Di botolnya tuh bagus banget. Simple banget. Enak banget di tangan. Terus udah gitu. Juice nya juga berkualitas guys. Ya. Ini. Baunya fresh. Lemon. Tapi. Ada sedikit powdery. Sama musky. Oke. Ini powdery sama musky guys. Oke. Jadi ini. Ini cocok banget buat kalian yang. Mau kelihatan. Dia pun pakai blue fragrance. Tapi kelihatan dewasa. Kelihatan. Tua lah ya. Udah gak usah dewasa-dewasa lah ya. Kelihatan tua. Ini. Ya. Ini biasanya gue sering layer sama. Ini. Portone rolli. Karena portone rolli kan kelihatan kecium feminim kan. Gue layer sama ini. Jadinya. Lebih. Bunga-bunganya lebih agak-agak. Oke lah. Soft lah. Gitu. Jadi ini guys. Original penguin. Original blend. Dari penguin. Nah. Yang terakhir guys. Ini. Adalah dari Ajmal. Ajmal blue. Oke. Ini kalian lihat sendiri justru nya ya. Gue udah sering banget pakai. Ya. Kalian lihat justru nya. Oke. Ini. Wanginya. Itu fresh. Blue fragrance. Typical blue fragrance. Fresh. Lime. Lime. Citrus gitu ya. Dengan sentuhan. Semangka. Nah. Semangka kan juga buah-buahan. Ini tuh. Apa. Untuk musim panas tuh. Ini enak banget. Buah semangka nya ya. Nah. Ini kebetulan. Gue udah cek buds nya. Gue dapet buds awal-awal guys. Ternyata buds pertama guys. Gue dapetnya guys ya. Jadi. Longevity nya. Masih. Gue dapet 8 jam guys. Ini masih 8 jam ya tubuh gue. Oke. Gue semprot banyak. Gue semprot selalu 10 spray ya. Tapi itulah cara gue ngetes 10 spray ya. Ini sama ini. Gue masih dapet yang. Buds-buds awal. Masih dapet-dapet buds awal bismod ya. Jadi. Longevity nya masih oke banget. Tapi ya 2 parfum ini. 2 blue jean sama blue ini. Yang gue denger memang udah di reformulate. Jadi kalau kalian beli buds barunya. Itu kemungkinan udah di tone down ya. SPL nya udah agak berkurang. Yang gue denger ini dapet sekitar cuma 4-5 jam aja. Batch barunya ya. Jadi kalau kalian di Indonesia mau beli ini. Mendingan kalian tanya dulu sama sellernya. Buds number nya. Terus kalian cek di website. Atau kalian bisa tanya aja. Buds tahun berapa gitu. Ya. Jadi lebih aman lah. Kalau misalnya kalian dapet buds. Dia jualnya buds baru. Yaudah. Kalian berarti dapet sama kayak gue punya. Oke. Ini guys. Oke guys. Thanks banget kalian udah tongkongin channel gue guys. Jadi itu 5 parfum. Yang blue fragrans. Semuanya blue fragrans. Yang cocok buat kalian pake. Di musim-musim Indonesia yang panas. Oke guys. Thanks banget udah tongkongin channel gue guys. Jangan lupa klik like. Like, share. Dan subscribe channel gue guys. Thanks banget guys. See you in the next video guys. Ciao.